Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kebun ini hijau seger gitu kok enak pemandangannya Hawanya lho apa ini wah rejeki ini nemu Iprek nemu Iprek Alhamdulillah kita lihat kita lihat semoga istimewa kita lihat perakarannya ini kita bersihkan dulu waduh istimewa ini lihat akarnya ini istimewa ini sudah muter ini akarnya ini coba kita kelilingi ini waduh bagus ini Hai tinggal menaik sedikit sedikit sudah istimewa ini mantap ini Alhamdulillah jalan-jalan ke kebun menemu Iprek langsung saja kita eksekut ini akarnya sudah kelihatan hampir ya hampir rata tapi ada yang besar sebelah ini jadi untuk video kali ini kita program akar dulu kita potong kita belah jadi dua jadi program pecah akar langsung saja enggak usah banyak cincong-cincong cincong langsung kita eksekusi kita potong akarnya kemudian kita belah akarnya biar jadi bagus bonsainya terima kasih selamat menikmati 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 Saya rasa sudah cukup Karena di sebelahnya ini Akarnya saya rasa bagus Tapi Untuk ukurannya juga masih kecil-kecil Jadi Kita Biarkan Biar besar dan berkembang Sambil ngobrol Kita rapikan ini akar-akar Yang tidak kita butuhkan Kita potong saja Dan juga tunas-tunas Yang tidak kita inginkan Kita potong Tapi saya saran ini ya Kalau kita pecah akar ini Daunnya ini jangan di pruning Kalau daunnya habis Akarnya malah Lama tumbuhnya Karena daun yang banyak itu Akan merangsang Akar untuk tumbuh Karena Tumbuhan itu butuh makanan Makanan itu dapatnya ya dari akar Jadi Untuk daunnya kita biarkan saja rimbun Tidak apa-apa Cuma kita rapikan sedikit-sedikit Akar-akar serabut Akar-akar yang tidak kepakai Dan tunas-tunas yang tidak kepakai Sampai disini dulu Poro konco Poro konco Satu hobi Hobi bonsai Tutorial kita Pecah akar Beringin iprik Semoga menjadi Inspirasi Dan yang belum subscribe Ini segera subscribe Di Hobi Bonsai Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!